Intro Soni Cahyar Ramadan Pemuda pengangguran yang beralamat di Desa Talang Tinggi Kecamatan Morapayang, Kabupaten Lahat di Beguk Polisi Dia ditangkap karena menghina institusi Polri Dalam hal ini Polsek Pagar Alam Selatan, Polres Pagar Alam di Mersos Tim reskrim Polsek Pagar Alam Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Ibda Ahirudin Beserta kandit reskrim Ripka Niko menangkap Soni Di salah satu rumah kerabatnya di Desa Sukaraja, Kecamatan Pajarbulan, Kabupaten Lahat Dia memposting ujaran kebencian terhadap institusi Polri di media sosial Yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 lalu Diketahui Soni dengan akun Facebook pribadinya Wong Kito Memposting dari akun pribadinya dengan unsur memaki dan menjelek-jelekkan anggota polisi Sementara kasus ini diketahui oleh tim Polsek Pagar Alam Selatan Kusai berkoordinasi dengan pihak Polsek Lanjut Ibda Ahirudin, selain mengamankan pelaku polisi juga Menyita satu unit ponsel yang digunakannya untuk memposting ujaran kebencian Dan juga obat-obatan bermerek Samkodin Selanjutnya, Soni Cahaya Ramadan memutarakan permintaan maaf Atas perbuatannya yang menjelek-jelekkan institusi Polri Dalam hal ini, Polsek Pagar Alam Selatan Akibatulahnya, Soni teranjam akan dijerat undang-undang ITE Selanjutnya, pelaku akan diserahkan ke Polsek Pagar Alam Selatan Untuk proses hukum lebih lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku, Soni Cahaya Ramadan, minta maaf Minta maaf dengan pihak polisian khusus Polsek Pagar Alam Selatan Karena postinganku di Facebook Pindu bisnis kita Pagar Alam Dengan kata-kata tidak pantas Tidak pantas Karena aku mesti itu, aku sudah kesal Karena malam pas malam tahun baru Aku di Amankar Karena ketawan mabuk asam tudin Di Alun-Alun Selatan Tapi, di malam 4 jam 1 Aku di Bebaskar Bebaskar Jadi suruh dia balik ke rumah Aku balik ke rumah Dan dia pindahkan duit spesial pun Intinya Aku menyesali atas postingan tersebut Kesan Sekali lagi Aku minta maaf dengan pihak polisian Besan Karena kancer-kancer Kejala dalam bermedia sosial Sekian, terima kasih Tim Liputan Sumser Update TV melaporkan Sekarang saja, panjang bulan eh